Belum jadian borok Rizky Bilar satu persatu terbongkar, Lesti mulai ilfil. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak ulasan ini sampai habis. Hubungan Asmara-Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini menjadi sorotan, apalagi keduanya kerap mengombar kemesraan di media sosial. Bahkan keduanya sudah dikenalkan ke orang tuanya masing-masing, termasuk Rizky Bilar memboyong keluarganya untuk bertemu dengan keluarga Lesti Kejora. Baru-baru ini, Rizky Bilar sempat mengajak Lesti untuk satu mobil bersama kedua orang tuanya saat itu. Sang biduan pun nampak akrab dengan ortunya Bilar. Ditambah lagi ibunya pun begitu antusias memiliki mantu seperti Lesti Kejora. Mereka terlihat sudah lama kenal saat berbincang-bincang di dalam mobil saat itu. Orang tuanya Rizky Bilar tak sungkan-sungkan menceritakan kebiasaan buruk Rizky Bilar sewaktu kecil. Dia dari kecil suka begadang ucap ayah Bilar. Ibunya pun bercerita karena kebiasaan begadang Bilar sewaktu kecil membuat sekolahnya sedikit terganggu. Dia emang malam banget itu tidurnya waktu kecil. Jadi sekolahnya ngantuk ucap ibu Bilar. Mendengar hal tersebut, Lesti pun langsung meradang. Pasalnya kebohongan Bilar pada dirinya terbongkar habis. Lesti Kejora mengungkapkan bahwa pemain sinetron anak jalanan tersebut mengaku sering begadang pada saat kenal dirinya saja. Katanya suka begadang semenjak kenal dengan diri. Bohong amat bongakau celutuk Lesti Kejora. Tak banyak bicara, Bilar pun langsung terdiam karena kebohongan terbongkar. Ya, jawab Bilar singkat. Bilar pun langsung buang muka dan berusaha mengalihkan pembicaraan itu. Lesti Kejora pun tersenyum melihat Bilar yang justru merasa malu karena kebohongannya terbongkar habis. Begitulah informasi yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan kepada Lestlar dan Lesti Lovers dimanapun berada. Kita doakan sama-sama. Semoga rezeki Bilar dan Lesti Kejora benar-benar serius hingga hubungan mereka bisa dipersatukan dalam rumah tangga yang bahagia. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.